Peristiwa Israq Mi'rat bukanlah dalam mimpi Bani Israel akan melakukan dua kali pengerusakan. Waktu itu, Umar mewajibkan semua Bani Israel tunduk pada aturan Islam. Belum lagi persoalan rasisme di dalam Israel sendiri. Eh, nanti mau bajir. Makan, minum, jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran di episode ke-18 kali ini dalam menyelami rahasi Al-Quran kita akan bahas mengenai Surah Al-Israq. Dan tentunya banyak ya teman-teman makna yang akan kita bahas ataupun poin-poin yang akan kita bahas di balik Surah Al-Israq ini. Masih bersama dengan Ustaz Zamaq Syarihas Balotaib disini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan di Surah Al-Israq ini yang dia ketahui adalah artinya mengenai perjalanan malam ya Ustaz ya. Nah, ada cerita apa ini Ustaz dibalik perjalanan malam ini? Tentunya banyak kisah ya Ustaz yang terkandung disini. Nah, Surah Al-Israq, perjalanan malam apa ya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wala'aqibatulil muttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. Ustaz dari Widya dan seluruh sahabat Quran yang ikut menyaksikan di kesempatan kali ini. Surah Al-Israq, Surah ke-17, sepakat para ulama, Surah ini turun di periode Mekah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sebenarnya, Surah ini dikenal di periode pertama Islam dengan nama Surah Bani Israel. Kenapa Surah ini dinamakan Bani Israel? Kita tahu, tidak ada umat terdahulu yang paling banyak dikisahkan dalam Al-Quran melebihi kisah tentang Bani Israel. Di Al-Baqarah itu hampir lebih dari seratusan ayat tentang Bani Israel. Kenapa Surah ini pula yang dinamakan Bani Israel? Bukan tempat lain. Wallahu'alam, tapi kalau kita cermati, beberapa ayat mengenai Bani Israel di Surah ini tidak membahas hal yang biasa dibahas di tempat lain. Nanti kita akan lihat ada segmen khusus dari cerita Bani Israel yang hanya kita akan temukan di sini. Dan itu punya keterkaitan dengan kondisi yang real saat ini kita hadapi. Surah ini juga dinamakan Surah Al-Israq. Israq artinya perjalanan malam. Kita tahu di antara mu'jizat Nabi Muhammad SAW, Nabi diperjalankan di malam hari dari Mekah, di Masjid Laharam ke Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian diperjalankan dari Masjid Aqsa lewat peristiwa Mi'raj. Sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan Nabi dibawa untuk menyaksikan bagaimana syurga dan neraka. Tentunya tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran selain ayat pertama Surah Al-Israq yang bercerita tentang peristiwa Israq ini. Sedangkan detail tentang Israq Mi'raj itu lebih kepada pembahasan dalam hadis. Sehingga penamaan surah ini dengan surah Israq karena memang peristiwa Israq tidak diceritakan di tempat lain kecuali di ayat pertama ini. Ketika Allah SWT menegaskan, Allah mengatakan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kata hamba di sini mengisyaratkan peristiwa Israq Mi'raj bukanlah dalam mimpi, tapi peristiwa Nabi diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Nabi dalam waktu yang sangat singkat bisa sampai ke Baitul Maqdis ke Palestina di Masjid Al-Aqsa kemudian melihat karya-karya dakwah para Nabi sebelumnya hingga kemudian dibawa oleh Jibril untuk bermi'raj. Peristiwa Mi'raj sendiri dikisahkan sebagian darinya di surah Al-Najm. Tapi peristiwa Israq hanya disebutkan di surah Al-Israq ini, surah Bani Israel. Untuk menunjukkan pada kita setiap kali kita bercerita tentang Israqnya Nabi, berarti kita bercerita hubungan emosional yang begitu kuat antara dua kiblat umat Islam. Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama, dan Kaabah yang terdapat di Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Jadi selama Masjid Al-Aqsa masih di bawah penjenjahan Israel, kita sebenarnya belum bisa tenang ini. Karena kita seharusnya secara emosional bersedih menyikapi tentang masalah ini. Apalagi emang sekarang kondisinya mengkhawatirkan juga bagi Masjid. Ya, betul. Oke, poin pertama yang akan kita bahas yaitu Sabat Al-Quran adalah mengenai mukjizat Israq. Ah, itu tadi. Mukjizat Israq yang tadi sudah dibahas ya. Oke, baik. Selanjutnya akan kita bahas mengenai cerita tentang Bani Israel dan pengrusakan yang mereka lakukan. Ini ayat yang cukup menarik. Kenapa saya katakan cukup menarik? Karena kalau kita mencoba untuk membaca mulai dari ayat kedua, hingga ayat ke-8 dari surah Al-Israq ini, kalau kita merujuk kepada buku-buku tafsir terdahulu, kita seakan-akan mendapatkan informasi sebagaimana yang Allah sampaikan di sini, Bani Israel akan melakukan dua kali pengerusakan. Dan dalam buku-buku tafsir klasik dikatakan, kedua kali pengerusakan ini, kedua-duanya sudah terjadi sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi, seakan-akan ini cerita tentang masa sebelum Nabi diutus. Ada yang bercerita tentang Babylonia dan Muhtanassar. Ada yang bercerita tentang kerajaan Sulaiman dan kehancurannya. Itu yang tentang kerusakan Bani Israel. Akan tetapi, kebanyakan para ahli tafsir kontemporer mencoba memahami ayat ini dengan kondisi kekinian. Kalau kita lihat bagaimana kondisi saat ini, dari tahun 1947, wilayah Palestina, wilayah dunia Islam yang sebelumnya merdeka, menjadi bagian dari wilayah Turki Usmani, sejak tahun 1947, itu kan sudah lewat deklarasi Belfort, sudah dijajah. Sampai saat ini, wilayah Palestina yang sebenarnya terus mengalami penjajahan. Bukan hanya itu. Wilayahnya juga semakin mengecil. Karena pendudukan secara paksa yang dilakukan oleh orang-orang Israel Zionis. Nah, ayat ini seperti memberikan gambaran kepada kita. Allah mengatakan, Latuf sidunna fil ardi marwatain. Kalian wahai orang-orang Israel akan melakukan dua kali pengerusakan di muka bumi. Menjadi pertanyaan, pengerusakan ini sudah terjadi atau belum? Sudah terjadi atau belum? Ya, jadi bagi ahli tafsir klasik, mereka mengatakan sudah terjadi. Bagi ahli tafsir kontemporer, mereka menganggap pengerusakan kedua sedang terjadi. Pengerusakan pertama kapan? Saat Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus, mereka membuat pengerusakan. Bahkan tercatat upaya banding Israel membunuh Nabi Muhammad. Ini tak terhitung lagi. Mereka merusak sistem perdagangan dengan riba. Mereka yang kemudian mengadu domba antar sesama Arab untuk musuhi Islam dan lain sebagainya. Nah, pengerusakan pertama ini kapan berakhir? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika itu menguasai Baitul Maqdis. Waktu itu, Umar mewajibkan semua banding Israel tunduk pada aturan Islam. Sehingga mereka tak lagi bisa punya akses berbuat pengerusakan. Nah, kapan pengerusakan kedua? Pengerusakan kedua, dalam penafsiran banyak ahli tafsir kontemporer, itu terjadi ketika mulai lemahnya Islam di abad ke-20. Jatuh Turki Usmani. Ketika itu bisa dikatakan gerakan Zionis, Freemason, gerakan-gerakan bawah tanah yang dimotori oleh orang-orang Yahudi mulai saat itu menguasai semua lini. Bahkan di Indonesia sendiri, itu kalau kita baca warna buku sejarah, seperti karya Ahmad Mansur Surya Negara dalam bukunya Api Sejarah, disebutkan di situ. Bahkan VOC, ya perusahaan Belanda yang apa, ketika itu pemegang sahamnya banyak orang-orang Zionis. Ya, orang-orang Yahudi. Makanya peninggalan sejarah, khususnya di Pulau Jawa, banyak sinagog-sinagog Yahudi itu ada peninggalannya di beberapa bangunan prasejarah selama masa pendudukan Belanda. Nah, ini menunjukkan ada keterikatan. Allah mengatakan di sini, apabila kalian melakukan kerusakan yang pertama, kami akan utus hamba-hamba kami yang beriman. Itulah yang kemudian ditafsirkan Umar bin Khattab bersama tentera Islam menguasai Baitul Magdis. Kemudian Allah katakan di sini, apabila datang periode kehancuran kedua, ya, maka Allah berjanji juga kalau kalian kembali membuat kerusakan, kami akan kembali mengirimkan orang-orang yang beriman untuk mengakhiri pengerusakan kalian. Itu kondisi saat ini, kan Ustaz? Itu dia. Jadi, kalau dilihat beberapa ahli tafsir, salah satunya Syekh Basam Jarrar, ini seorang ahli tafsir Palestina, beliau bahkan melihat kondisi internal di dalam Israel sendiri, berani beliau mengatakan beberapa isyarat bahwasannya Israel sebenarnya saat ini dalam kondisi kritis di dalam. Bahkan beliau dengan hitung-hitungan diperkirakan 2024 akan berakhir Israel. Kenapa? Banyak sekali dalil yang disampaikannya, namun salah satu poin, stressing poin yang disampaikan beliau adalah pertama, sekarang sudah terjadi pergeseran tren. di tahun 70-an, itu migrasi orang Yahudi dari luar Israel pindah ke Israel. Tapi dari kekalahan terakhir Israel melawan tentera-tentera Hamas ini, sekarang migrasi dari dalam keluar. Jadi, orang yang sudah berpaspor Israel, saat ini tak tenang untuk tinggal di dalam, sehingga migrasi keluar itu cukup besar. Belum lagi persoalan rasisme di dalam Israel sendiri. karena Yahudi ini ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Yang datang dari Eropa Timur, ini dianggap stratanya lebih tinggi. Sedangkan Yahudi datang dari India, dari Etopia, dari Afrika, ini dianggap sebagai kelas bawah. Dan ini seperti ada penolakan di dalam. Belum lagi tentunya semakin solidnya umat Islam yang melakukan perlawanan seperti dari Hamas dan lain sebagainya. Ya, kita tentunya membaca ayat-ayat seperti ini bagi kita umat Islam yang tidak langsung berdekatan dengan wilayah tersebut tentunya doa dan dukungan muril senantiasa kita kirimkan dan kita harus senamkan keyakinan bahwasannya janji Allah ini pasti akan wujud. Kapan waktunya? Apakah 2024 atau lebih cepat ataupun lebih lambat? Wallahu'alam. Tapi seperti yang disampaikan Syekh Basam Jarrar tadi mungkin saja ini hitung-hitungan orang yang dekat di sana bisa mengukur kapasitas dan kemampuan mereka menghadapi berbagai krisis yang ada saat ini. Pasti bantuan dari Allah akan selalu berikan. Tentunya, tentunya itu. Baik. Ustadz, poin selanjutnya kita akan membahas mengenai adab dan akhlak dalam berkeluarga dan bermuamalah. Nah, ini kalau kita berkeluarga bermuamalah juga harus ada adabnya Ustadz tidak bisa sembarangan juga. adab yang diajarkan Islam. Ya, ini ayat yang saya kira begitu penting. Ya, mulai dari ayat ke-23 hingga berikutnya itu banyak sekali adab. Dan yang paling utama pertama, Allah meminta kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah wabil walidain ihsana. Allah menetapkan kau harus beribadah kepada Allah, jangan mempersekutukannya dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. kenapa ya Allah? Allah menetapkan apalagi kalau orang tua sudah masuk usia lanjut. Allah katakan di sini, jangan sekali-kali mengatakan ah. Ah saja. kata dari dua huruf, enggak boleh. Apalagi mukul, apalagi dendang, apalagi ketika anak merasa tak perlu lagi lah orang tua, taruhkan pati jompo dan sebagainya. Nah, ini tentunya orang yang menyanyiakan kesempatan berbakti kepada kedua orang tuanya sama seperti orang yang menyanyiakan tiket masuk syurga. karena ketika ada kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan kita gunakan sebaik-baiknya ridho orang tua itu cukup membuat kita layak masuk syurga. Begitu juga jangan hardi keduanya, jangan bentak keduanya. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Bahkan dalam aturan agama kita tak boleh menundukkan diri kepada siapapun kecuali Allah. Tapi tunduknya anak dihadapan orang tuanya adalah sebuah kewajiban. Mungkin anak sudah profesor, orang tuanya bahkan petani yang bukan profesor, bahkan tak terpelajar. Tapi jangan sekali-kali si anak membanggakan. Aku kan profesor, ayah bukan. Atau anak pejabat sedangkan ibunya mungkin orang biasa atau bahkan termasuk ekonomi lemah. Jangan pernah membanggakan diri dihadapan orang tua. Sehingga kita anggap mereka itu lebih rendah daripada kita. Ini yang pertama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menekaskan di sini, berikanlah hak kerabat dekat. Orang miskin, ibn usabil, dan janganlah mubazir. Nah, kalau ditanya, apa keutamaan dari perintah ini? Berikanlah hak kepada kerabat dekat. Maksud ayat ini adalah zakatmu, sedekahmu, dermamu, dahulukan keluarga kerabat yang miskin daripada orang miskin dari yang jauh. Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, sedekah dan zakat kita untuk keluarga yang miskin itu dua pahala. Pahala sedekah plus pahala silaturahmi. Kadang-kadang orang lebih suka memberikan zakatnya, sedekahnya kepada orang yang tak dikenalnya. Tapi begitu masuk keluarga, tak mau dia berikan apa-apa. Mungkin kadang mikirnya gini Ustadz, kalau ke keluarga kan pahalanya di situ-situ aja nih, kalau ke orang lain kan bisa ke orang lain banyak begitu. Bagaimana Ustadz? Tapi tentunya begini, kalau kita saja yang dekat tidak memikirkan nasib mereka, siapa lagi yang kita harapkan untuk memikirkan nasib mereka? Jadi memang prioritas dalam berbuat baik itu hendaklah kita dahulukan dalam derma kita, sedekah kita, impak kita kepada kerabat dekat, barulah yang lain. Selama kerabat itu bukan termasuk yang wajib kita tanggung. Tapi misalnya ayah ke anak, anaknya masih dinafkahi orang tua, tak boleh orang tua bayar zakat ke anak. Karena memang anak masih dinafkahi orang tua. Atau sebaliknya, ayah ada pensiun, anaknya banyak uang, tak boleh anak bayar zakat untuk ayah. Karena itu adalah yang tergolong wajib dinafkahi lewat nafkah, bukan lewat zakat. Tapi keluarga sepupu atau bahkan ponakan yang agak jauh. Nah di sini tentunya lebih utama kita berikan kepada mereka daripada orang-orang yang tak kita kenal sama sekali. Bagaimana kalau saudara kita itu bukan yang seiman dengan kita Ustaz? Begini, tentunya ada prioritas. Ada prioritas. Bukan tak boleh kita menyumbang untuk kerabat yang tak seiman. Tetapi kalau ada yang seiman yang lebih membutuhkan tentunya prioritas dahulukanlah padanya. Walaupun kita boleh saja. Kemudian termasuk di sini larangan untuk mubazir. Selama ini kita salah dalam memahami kata mubazir. Biasanya ibu-ibu kalau anaknya teruk nasi banyak-banyak eh nanti mubazir. Habisin. Itu bukan pengertian mubazir. Ada dua istilah dalam Al-Quran yang harus kita pahami. Pertama israf. Israf artinya berlebih-lebihan. Kalau orang makan banyak hingga kemudian kebuang-buang ini namanya israf. Berlebih-lebihan. Makan, minum jangan berlebih-lebihan. Tapi mubazir itu apa artinya? Mubazir dalam pengertian yang sebenarnya membelanjakan harta pada yang haram. Itulah mubazir. Jadi misalnya nampak ada iklan ih ini diskon 99% beli kamar. Ini mubazir. Walaupun harganya diskon dari harga sebenarnya. Membeli yang haram semurah apapun itu itu adalah mubazir. Karena kita dilarang membelanjakan harta untuk yang haram. Semurah apapun harganya. Jadi kenapa mubazir itu temannya setan. Saudaranya setan. Dan setan lah makhluk yang mau membelanjakan hartanya untuk yang haram. Jadi jangan mubazir ya. Mubazir membelanjakan harta untuk yang haram. Betul. Oke. Kemudian kita beralih ke poin selanjutnya teman-teman yaitu membahas mengenai Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Tidak langsung ujuk-ujuk satu Al-Quran satu kitab begitu. Tentunya harus kita pahami di surah Al-Isra ini terdapat satu ayat yang di dalamnya Allah menantang manusia dan jin kalau ragu Quran ini datangnya dari Allah Allah tantang. Allah katakan kalau kalian ragu Quran ini dari Allah coba datangkan yang semisal dengannya. Bahkan disini Allah katakan katakan kalau jin manusia kumpul sama-sama diskusi sama-sama tukar pendapat sama-sama untuk mendatangkan tandingan Quran Allah katakan nisjaya tidak akan bisa untuk mendatangkan tandingan Al-Quran. Jadi ini sekali lagi gambaran kepada kita Quran ini mu'jizat. Nah sebagai mu'jizat Quran itu berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Kalau kitab terdahulu turun sekaligus ketika turun Injil kepada Nabi Isa turun sekaligus ketika turun Taurat kepada Nabi Musa turun sekaligus tapi Nabi Muhammad yang menerima Quran turun Al-Quran itu dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah turunnya Al-Quran ini untuk menjawab berbagai problematika dan permasalahan yang dihadapi umat ketika itu. Nah mungkin sebagian bertanya untuk apa Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Kenapa enggak diturunkan sekaligus aja? Kan lebih enak. Lebih istimewa. Lebih istimewa atau apa? Jadi sebenarnya begini. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur bukti bahwa sejak turunnya Al-Quran pertama kali Quran itu relevan di setiap kondisi dan tempat. Jadi seakan-akan tiap ayat ada susunannya dalam Al-Quran tapi ada juga susunan turunnya. Kita tahu urutan surah dan ayat dalam Al-Quran ini kan enggak sesuai dengan urutan turunnya. Surah Al-Alaq yang turun pertama tapi posisinya ke 90-an sekian. Surah Al-Fatihah yang bukan turun pertama tapi turunnya di awal. Jadi ini menunjukkan sekali lagi susunan Quran menunjukkan Quran ini tak dipengaruhi oleh zaman dan tempat tapi dia di atas zaman dan tempat apapun zamannya apapun tempatnya Quran dapat memberikan tuntunan sehingga kita bisa menghadapi berbagai problematika yang ada. Hikmah kedua Quran turun itu secara berangsur-angsur kalau lah sebagai contoh ini Widya waktu kuliah dulu dosen di pertemuan pertama langsung dikumpulkannya tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 langsung dikasih ini baca apa yang terjadi kita dari awal sudah merasa ya ini banyak kali tugasnya ini berat sekali ini tapi gitu nah tapi ketika perpertemuan baru dikasih satu tugas kasih sikit materi itu bertahap dikasih pertama ini akan memudahkan kita untuk menerimanya yang kedua ini juga lebih mudah untuk dihapal sahabat Rasulullah dulu ini kan kebanyakan buta huruf tak pandai menulis tapi bangsa Arab sangat terkenal kuat sekali menghapal jadi tiap turun hapal tiap turun hapal sehingga yang terjadi Quran itu sambil turun sambil juga terekam di hati para sahabat jadi kita pun seperti itu zaman sekarang Quran dipecah-pecah menjadi berapa surah dipecah-pecah menjadi berapa jus untuk memudahkan kita coba misalnya gak ada batasan Al-Baqarah dari awal sampai akhir Baqarah semua atau jus itu gak dibagi jus 1 sampai jus 30 tentunya bagi yang mau menghapal pun kalau tahu dia panjang kali payah jadi disini salah satu hikmah besar bagaimana Allah SWT lewat diturunkan Al-Quran bertahap supaya kita lebih dekat dengan Quran kita bisa merasakan tiap ayat itu sesuai dengan kondisi saat diturunkan dan kita jadikan cerminan di momen yang kita hadapi saat ini nah ustad poin terakhir ini yang juga menarik perhatian Widia yaitu adalah mengenai berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang indah kita kalau berdoa kan kita harus memuji-muji Allah dulu jangan langsung ya Allah pengen ini nih pengen punya mobil ada adab-adabnya bagaimana tentunya kalau kita ingin meminta pada manusia itu ada trik dan caranya bujuk-bjuk dulu ada dua orang anak sama-sama anak dari seorang ayah tapi kalau satu minta kok cair terus sedangkan yang lain tak pernah cair ini tentunya kan ada alasan di balik itu nah Allah punya nama-nama yang indah asma Allah ilhusna nama-nama ini bukan hanya cerminan sifat Allah tapi Allah senang dipanggil dengan nama-nama yang indah itu udu'ullah ya udu'ullah wa'antum muqinuna bilijabah dalam sebuah hadis dikatakan berdoa lah kau dengan nama-nama Allah yang indah dan kau yakin Allah akan ijabah doamu itu ya maka di penghujung surah al-isra ini Allah katakan kulidu'ullah awidu'urrahman ayya ma tadau falahul asma'ul husna Allah katakan katakanlah Muhammad serulah Allah serulah al-Quran al-Rahman dengan namaz manapun kamu menyeru Allah tentunya Allah punya nama-nama yang terbaik jadi kita panggil Allah itu sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita kalau lagi mau minta rezeki panggil Allah dengan al-raza kalau kita pengen kesembuhan panggil Allah dengan namanya as-syafi kalau kita pengen kelapangan kemudahan panggil Allah dengan namanya al-wasya yang mahal luas karunianya ya begitulah artinya kita senantiasa menjadikan nama-nama Allah itu sebagai perantara kita untuk meminta kepada Allah dengan memanjatkan pujian-pujian terbaik nah disini Allah katakan juga sebagai sandingan dari penting yang berdoa tadi jangan engkau mengeraskan suaramu dalam duk solat jangan pula kau merendahkan suaramu dan usahakanlah jalan tengah diantara keduanya jadi artinya apa berdoa tak perlu suara-suara keras tapi jangan pula berdoa tak terdengar suara jadi islam ini mengajarkan kita sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan jangan pula seperti Tuhan tak dengar sampai menggelegar suara itu begitu juga jangan sampai tak terdengar orang mengaminkan di belakang pun tak dengar apa doanya ini kalau doa dalam hati ustaz gimana tentunya begini doa dalam hati ini pernah dipraktekan beberapa nabi seperti nabi zakaria tidak ada masalah tentunya tetapi sebenarnya yang paling terpenting saat berdoa ini kan kita menunjukkan kepada Allah kelemahan kita dan pengharapan kita yang begitu besar kepada Allah yang kita minta maka mengeluarkan suara tentunya lebih baik tapi tetap saja suara itu bukan yang berlebihan tetap pada porsinya nabi muhammad pernah mendengar ada seorang sahabat berdoa dengan suara yang nyaring nabi muhammad s.a.w. mengatakan sesungguhnya kau berdoa kepada yang maha mendengar bukan yang maha tuli artinya apa jangan kita berdoa seakan-akan Allah itu tak dengar kemudian dipenutup Allah katakan katakanlah Muhammad segala puji bagi Allah yang tak memiliki anak tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak pula membutuhkan penolong dari kehinaan dan agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya ini juga masih dalam konteks kita bagaimana kaifiat berdoa kita berdoa dengan memuji Allah salah satu pujian untuk Allah kita katakan Ya Allah kau Tuhan yang tak beranak kau Tuhan yang tak diperanakan Ya Allah kau tak membutuhkan siapapun tapi kami membutuhkanmu Ya Allah jadi kemudian takbir mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya ini pengertiannya bukan sekedar mengucapkan Allahu Akbar tidak tapi sudahkah kita menganggap perintah Allah itu yang lebih besar daripada segalanya artinya begini orang banyak berdoa tapi kadang-kadang perintah Allah itu nomor sepuluh dalam prioritasnya jadi minta dulu ya artinya tunjukkan supaya apa yang kita minta itu Allah perkenankan puasanya apa betul-betul perintah Allah adalah yang paling utama dalam hidup kita bukan yang lain ya kadang-kadang azan berkumandang masih kita sibuk yang lain kadang-kadang udah waktunya puasa kita masih beralasan untuk tetap puasa berarti kita belum mengagungkan Allah bagaimana doa kita diicabah sehingga demikian oke jadi jangan minta hak tanpa kita melaksanakan wajib kita ya kembali kepada surah al-fatihah iya kana abudu wa iya kana star ibadah dulu sebaik-baiknya baru kemudian minta sama Allah bukan sebaliknya oke baik luar biasa insyaallah banyak tentunya yang sudah kita pelajari ya teman-teman di episode kali ini kita membahas mengenai surah al-isra mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan pahala dari pembelajaran kita hari ini insyaallah dan seperti biasa kembali lagi kami ingatkan teman-teman sahabat Al-Quran untuk tidak lupa like komen dan subscribe ke youtube channel kita insyaallah banyak manfaat yang kita peroleh Widya pamit dulu bersama Ustaz juga pamit tentunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati